Kenyataan 60 tahun konferensi Asia Afrika hari ini dibuka tadi pagi dan hari ini sejumlah agenda penting akan dibahas di tingkat menteri untuk informasi lengkapnya kita akan bergabung bersama reporter berita 1 Mario Delima dan judul kamera Bobby Tobing dari JCC Senayan, Jakarta Ya Mario, sejumlah agenda penting apa saja yang akan dibahas hari ini di konferensi Asia Afrika Ya benar sekali Ira memang sudah sejak satu jam yang lalu pertemuan sudah dilakukan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Reto Marsudi dengan co-host dari pertemuan ini adalah dari Afrika Selatan Tadi sebelumnya memang sudah dikatakan di dalam pembukaannya Reto Marsudi mengatakan bahwa pada hari ini akan membahas tentunya adalah pembahasan yang sudah dibahas kemarin yang dilakukan oleh para deputi tinggi negara-negara dari anggota Asia Afrika dan juga untuk dua agenda berikutnya adalah akan membicarakan terkait dengan kemerdekaan dari negara Palestina yang akan dibicarakan dalam forum ini dan juga yang terakhir adalah nanti selain pembicaraan politik akan dibicarakan juga terkait dengan ekonomi kemaritiman di antara negara-negara anggota Asia Afrika dan hal tersebut memang akan dibagi menjadi tiga pembicaraan penting dalam tiga forum dan juga tadi sebelumnya Reto Marsudi juga sudah memberikan pernyataan-pernyataan terkait dengan agenda hari ini yang dilakukan sebelum acara ini dimulai dan berikut adalah pernyataan dari Menteri Luar Negeri Reto Marsudi Saya mendapatkan informasi, loporan dari Ketua SOM Indonesia bahwa pembahasan tiga dokumen kemarin sudah dapat diselesaikan pada tingkat SOM untuk disampaikan pada tingkat negeri luar negeri dan kemudian kemudian akan dibawa pada tingkat leaders Kemudian agenda yang kedua yang akan kita bahas adalah diskusi mengenai New Asian African Strategic Partnership Dapat saya sampaikan bahwa New Asian African Strategic Partnership sangat penting artinya karena inilah yang akan memuat Bagaimana kita mengimplementasikan Bandung Message Oleh karena itu kita akan memberi waktu yang cukup banyak bagi para diskusi Ya dan setelah ini memang akan dibicarakan beberapa kegiatan lain termasuk juga adalah kegiatan pembicaraan terkait dengan agenda ekonomi Ira Ya Mario kita ketahui hari ini juga ada pertemuan bisnis negara-negara Asia Afrika yang merupakan bagian dari rangkaian peringatan konferensi Asia Afrika ke-60 Apa saja hasil dari pertemuan ini? Ya benar sekali Ira Jika kita lihat dari jadwal yang sudah akan dilakukan yang sudah beredar dalam website memang harusnya hari ini adalah ada agenda pertemuan para bisnismen dari negara-negara anggota terkait dengan adanya agenda ekonomi yang akan dilakukan antar negara namun pada hari ini ternyata melihat adanya banyak jadwal yang pada terkait dengan Palestina dan juga ekonomi kemaritiman akhirnya agenda tersebut akan diundur menjadi esok hari dan perlu diinformasikan memang untuk agenda ekonomi tersebut nantinya Indonesia akan diwakilkan oleh Ketua Kadin karena memang pembicaraan tersebut akan dikhususkan untuk kerjasama yang akan dilakukan secara bilateral ataupun antar negara Asia Afrika dan kami yang masih menunggu apakah setelah forum ini yang sudah dilakukan untuk membicarakan terkait dengan ekonomi kemaritiman antara Asia Afrika ada juga pembahasan atau membentuk sebuah kesepakatan antar negara terkait dengan perekonomian kami masih menunggu Ira, kembali ke Anda ya baik, terima kasih Mario atas laporan Anda menurut saya demikian laporan langsung Mario Delima dan Juru Kamera Robi Tobing dari JCC Senayan, Jakarta